Selamat datang di Lintas Waktu Perbandingan Militer Negara Rusia dengan Ukraina Rusia telah melakukan operasi militer khusus ke wilayah Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022 Dalam waktu singkat, serangan itu berhasil membuat Rusia menguasai wilayah Ukraina Termasuk bekas pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl Dalam serangan ini, posisi militer Ukraina disebut-sebut jauh lebih lemah dibandingkan dengan Rusia Lalu, bagaimana perbandingan kekuatan militer antara kedua negara tersebut? Simak pembahasan berikut ini sampai habis Rusia memiliki sekitar 900 ribu personil militer aktif Sedangkan Ukraina hanya memiliki 196.600 pasukan Ketidakseimbangan ini terletak di laut Karena Rusia memiliki 10 kali lipat jumlah personil angkatan laut Rusia mengoropasikan 74 kapal perang dan 51 kapal selam Sementara Ukraina hanya memiliki 2 kapal perang dan tidak memiliki kapal selam sama sekali Di darat, Rusia memiliki tentara 280 ribu personil Sementara Ukraina memiliki tentara angkatan darat sebanyak 125.600 Meskipun Ukraina memiliki 900 ribu personil cadangan Rusia memiliki jumlah yang jauh lebih banyak Yakni 2 juta personil cadangan Sementara terkait persenjataan Rusia memiliki tank sebanyak 13.367 Sedangkan Ukraina hanya 2.119 Rusia juga memiliki 19.783 kendaraan tempur lapis baja Jumlah ini 7 kali lipat lebih banyak Dibandingkan Ukraina yang memiliki 2.870 kendaraan tempur lapis baja Selain itu, Rusia juga memiliki artileri sebanyak 5.934 Sedangkan Ukraina hanya memiliki 1.962 Jumlah pesawat yang dimiliki Rusia mencapai 10 kali lipat Jumlah pesawat dan helikopter Untuk rudal permukaan yang bisa menembak pesawat Ukraina memiliki lebih dari 40 peluncur Jumlah tersebut 1.10 dari jumlah yang dimiliki Rusia Keunggulan Rusia selanjutnya Yakni negara itu memiliki persenjataan jarak jauh Yakni memiliki lebih dari 500 peluncur rudal balistik berbasis berat Sementara Ukraina tidak memiliki rudal balistik Yang dapat melawan kekuatan operasi militer khusus Rusia